Burung ini dulu main tenggar, terus habis itu orakan ini dia nggak mau minta hanya sekedar diablak, terus habis itu dirawat biasa, terus ya sudah, nggak ada tenggar-tenggaran. Assalamualaikum, Ci. Waalaikumsalam, Warahmat. Jadi hari ini bawa ke jawaban? Hari ini bawa satu burung namanya Pesona. Alhamdulillah sesi yang ke-11 tadi juara 2. Bisa dibagi info, dulu Pesona ini namanya gimana, Ci? Ya Alhamdulillah, gini Mas, untuk Pesona ini sebenarnya sudah lama, pantauan itu dari Probolinggo, acaranya SKM. Itu saya satu kelas dengan burung ini, tapi dengan burung beda waktu itu. Dan burung ini, Pesona ini juara satu waktu itu. Nah, disitulah saya tahu burung itu punya kualitas bagus dengan usia yang masih, ya belia, pastol. Pastol waktu itu? Iya. Lalu, Sambian Recover kemudian? Belum, itu masih mungkin satu tahunan dari itu. Jadi kisaran mampung lah, habis mampung, ketemu lagi dan akhirnya Sambian Recover ini. Iya. Berarti ini kan burung muda ya, Sambian membeli burung muda dan kalau bilang given pasti harganya juga lumayan. Ya Alhamdulillah, itu enggak gini, sih? Siap. Ya gini Mas, untuk masalah perawatan burung muda memang rawan. Semua suhu-suhu atau sesebu saya atau senior-senior yang sudah main-main itu sudah bilang kalau burung muda itu memang terkenal, enggak bisa konsisten. Cuman ya saya kembalikan lagi lah, karena memang saya dengan yang punya dan perawatnya itu ya kayak temen lah, Mas. Jadi ya saya waktu takeover itu saya bilang kalau burung ini kemungkinan tetap yang merawat. Si dari yang pertama, jadi tidak saya yang merawat. Istilahnya Sambian juga, cari aman aja ya, biar daripada adaptasi kemudian turunnya berubah, sementing. Kalau pesona ini sebenarnya burung ini kalau ke atas perawatnya, yang penting jangan telat gantang, Mas. Gitu aja. Timing berarti ya? Iya, jangan telat gantang. Kalau telat gantang kan jadi enggak gantang, Mas. Gitu maksudnya, guyon. Jadi rawatan enggak ada. Burung ini dulu main tenggar, terus habis gitu orakan ini dia enggak mau. Minta hanya sekedar diablak. Terus habis itu dirawat biasa. Terus sudah, enggak ada tenggar-tenggaran. Mungkin jenuh mungkin ya, Mas. Jadi ada skalanya itu, manusia itu jenuh mungkin dengan kehidupannya yang seperti itu dia mintanya ganti. Kalau seandainya burung dari tenggar dan tidak tertenggar, itu apa, Kak? Pengaruh soal stamina, Pak? Ya, ini yang jadi PR untuk saat ini memang. Kalau waktu kemarin, dia konsisten. Main dua kali, tiga kali itu dia mau. Dan lebih bagus malah. Nah, yang sekarang ini namanya burung muda ya, Mas. Fluktu aktif, naik turun. Nah, sekarang ini, dia ini yang kurang menurut saya, untuk main keduanya kurang bisa bersaing lah. Agak pendur sih ya? Ya, bukan tidak kerja. Kurang, harusnya lebih mewah seharusnya. Cuman ya ini, ini resiko main burung muda. Resikonya juga, meskipun kita beli juga, anggap aja, yang ngerawat juga sama, tapi tetap kembali ke makhluk hidup, Mas. Ya, resikonya di situ juga. Daripada enggak jalan, kalau kebaksaan yang tenggar, mending enggak tenggar tapi jalan juga. Ya, yang penting kita masih konsisten, tiap dua minggu kita main, masih ada, Alhamdulillah juga masih dikasih perkah dan parokah. Ya, saya syukuri aja. Lalu menanggulangi hal seperti yang aja, apa langkah yang disampaikan dan perawat lakukan biar burung ini nanti sesi kedua, enak kembali. Ini sudah percobaan yang kedua kalinya dan masih terhitung masih sama. Tapi ini agak, ya agak menyiksa sedikit, enggak apa-apa, tapi apa salahnya dicoba. Kita akan pergi dari, dari arena menjauh. Mintanya ini masih, masih bener atau enggak, progresnya dapet atau enggak, belum dicoba. Cuma dua kali kemarin gresik juga sama, hari ini juga sama. Jadi ya, semoga lah, semoga bisa. Karena ya, harusnya enggak perlu seperti itu burung ini. Cuma ya, mau gimana. Burung muda, balik lagi. Lalu, yang terakhir, selesai dari penguatan sekalian. Bagaimana mau kemana? Insya Allah, kita kan ini family ya. Istilahnya ini kan sinar mentari ini naungannya seperti keluarga. Dengan CEO-nya Haji Herman, yang punya sinar mentari lah, yang di Malang. Ya, kita sebagai cabang di Surabaya, istilahnya saya sendiri yang di Surabaya. Ya, ini ya kemungkinan tanggal 25 paling dekat. SMM? SMM. Dan kencana main ticket berapa sih? Untuk tiketnya masih sama Abah. Insya Allah, kalau enggak salah ya, di sesi terakhir untuk sesi member. Oh ya, apa member sih? Ya, Abah akan member. Jadi, ini memang sinar mentari ini keluarga. Jadi, saya juga sama Abah seperti dari adik sendiri. Ya, sudah lah. Kita yang penting konsisten saja lah. Jadi, terima kasih atas waktunya, Ci. Semoga pesona besok di Senang Pancar kembali. Amin, amin, mas. Amin, mas. Masa pesawat. Buat teman-teman Kicau Mania Nusantara, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih atas waktunya. Seperti Aribut. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih telah menonton!